Hai, balik lagi sama Karin, dan dengan Frank. Hai semuanya. Di episode terakhir kita tuh ngomongin tentang price ya, yang semua orang udah, aduh pengen tau banget nih, Price Lab Grown Diamonds tuh berapa. Sampai aku pun juga mau tau banget nih. Jadi kita langsung aja. Gimana Frank, Price Lab Grown Diamonds tuh perbandingannya berapa sih sama Natural Diamonds? Nah, jadi perbandingan harganya tuh gede banget. Jadi, jika kamu beli Lab Grown Diamonds, kamu bisa mencapai sekitar 80% of your money. 80%? Ya, 80%. Jadi, mungkin biasanya kita ngomongin yang di mall nih, 0,3 karat GIA Natural Diamonds tuh, kalau di Branded Store, sekitar sekitar 25 juta. Nah, kalau di Lab Grown, ini tuh udah bisa dapet sekitar 0,7 karat. Yang lebih dari sekitar 2-3 kali lah. Size-nya gitu, up-size-nya. Nah, jadi harganya itu udah jauh banget lah. Hmm, kalau untuk yang satu karat gimana tuh? Nah, satu karat lebih jauh lagi. Kalau satu karat kan natural biasanya sekitar mungkin 140-150 juta gitu ya. Sedangkan yang Lab Grown Diamonds tuh gak nyampe 30 juta sih. Berarti worth it banget ya. Iya worth it banget. Untuk yang mau engagement untuk beli satu karat itu. Terus aku udah denger nih, banyak kan ibu-ibu sosialita tuh suka banget nyari diamond yang gede-gede. Ada juga yang bilang mereka untuk investasi. Apa yang kamu pikirkan tentang itu? Karena denger-denger tuh Lab Grown Diamonds gak bisa dibayback ya? Iya, iya, iya. Jadi gini, sebelum kita beli diamond mau natural atau Lab Grown, sebenarnya kalau mikir investasi itu salah. Karena diamond itu gak bisa dijadikan financial investment. It's actually just a beauty investment gitu loh. Buat tampil cantik aja. Karena apa? Karena kalau natural diamond kita beli, let's say tahun ini kita beli 150 juta. 3 tahun kemudian mau jual. Itu bakal dipotong bisa up to 30%. Jadi potongannya aja udah hilang 45 juta gitu loh. Sedangkan kalau misalkan kita beli Lab Grown dari awalnya aja satu karat udah gak nyampe 30. Uangnya sisanya udah bisa kemana-mana kalau mau diinvestasi beneran gitu. Setelah dipikir-pikir tuh gak pernah kepikiran sampai sana ya? Apalagi kalau misalkan memang kita belinya untuk engagement ring gitu ya. Itu kan memang untuk dipakai selamanya gitu. Gak mungkin kita masa baru propose udah mikir, Wih kapan ya mau dijual banget ini. Bener banget sih. Putus dong berarti ya. Pasti semua orang akan mau memiliki engagement ringan. Iya pasti dipakai terus setiap hari sampai buteg kayak apa juga dipakai. Yang penting itu adalah symbol of love gitu kan. Untuk Lab Grown Diamond sendiri nih. Starting price nya tuh berapa sih? Nah kalau Lab Grown Diamond itu dengan cincinnya ya. Itu starting price paling juga cuma 8 juta. Itu udah dapet yang 0,3 karat. Yang tadi kita sempat ngomong juga kalau 0,3 natural tuh sekitar 24-25 lah. Itu. Worth it banget ya. Banget. Langsung cowo-cowo pada mau lamar sekarang kali ini. Langsung asap sekarang hari ini. Harganya tuh worth it banget ya. Gak bikin kantong jebol juga. Pastinya. Kalau kita ngomongin uang, harga, price tuh gak bakal ada abisnya ya. Tapi sedihnya waktu kita udah abis nih guys. Tapi tenang aja. Cause we're gonna be back on our next episode. Oke? See you. Bye bye. Bye. Who's stillaksdare ya? You 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 Terima kasih telah menonton!